Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi video kali ini kita bikin tutorial ya untuk pembuatan instalasi nft 250 lubang tanam jadi isinya daging semua tonton sampai habis jangan di-skip dan semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian yang pengen mencari referensi untuk membuat instalasi hidroponik pertama-tama kita harus menggambar dulu contoh desainnya di sini saya menggunakan ukuran meja 5 meter panjangnya instalasinya jadi kita dapatkan potongan-potongan kanal C itu kayak gini 250 cm 5 batang 602 batang jadi totalnya itu 5590 dan itu artinya 10 batang kanal C kita perlukan yang pertama kita ukur-ukur dulu sesuai dari data tadi ini kita ukur saya ambil contoh ini ukuran 250 cm jadi kita memotongnya menggunakan gunting biasa yang kita diperlukan kanal ceba jaringannya yaitu 250 cm itu sebanyak 5 batang terus ukuran 600 cm itu 2 batang 180 cm itu 3 batang 200 cm 8 batang dan 500 cm itu 2 batang ini sudah total keseluruhan untuk rangka keadaan instalasi serta rangka atap juga ya sudah keseluruhan ini jadi kita potong-potong dulu nah setelah dipotong sudah semua dipotong lalu tahap selanjutnya yaitu kita membuat mejanya dulu ya yang pertama itu kita buat kotak kotak dulu mejanya ini yang ukuran panjang 5 meter yang atapnya ini belakangan sama tiangnya belakangan yang penting mejanya dulu jadi kita buat kotak dulu posisinya kita buat kotak terus di ini kan ada rangka meja tengahnya ya terus sekitar 125 jadi kita tandain terus kita buka sisi-sisi yang bakal kita masukin nanti nah ini bagian tengahnya kita harus buka juga biar memudahkan memasukkan rangkanya gitu lalu kita masukkan kayak gini masukkan setelah itu langsung dibaut kita baut semua sisi terus selanjutnya kita masukkan di tengahnya seperti ini jangan lupa dibaut juga cukup satu aja dulu sementara sisi satu terus kita balik untuk sisi bawahnya jangan lupa dibaut juga semua sisi harus kita baut kita kencangkan dengan baut oke tahap selanjutnya itu kita bikin rangka kakinya ya jadi disini saya kasih tanda dulu 90 80 dan 70 itu karena kita menggunakan NFT jadi kita agak miring ya jadi sisi tertinggi itu yaitu 90 dan sisi terendah itu 70 ini kenapa jadi ada dua kepanjang yang berbeda karena untuk rangka atapnya supaya atapnya itu miring ya kita kasih tanda dulu 90 80 dan 70 nah setelah kita kasih tanda tadi yang meja kotak ini fungsinya di garis itu nanti kita akan cocokkan dengan tiangnya jadi kita memasang tiang ke meja dulu langsung aja kita baut kita baut satu aja dulu sementara seluruh sisi kita baut lalu setelah fix sudah ukurannya kita kencangkan 4 baut biar tidak goyang tahap selanjutnya yaitu ini untuk rangka atap ini kita kasih tanda dulu garis itu sekitar setengah meter setengah meter nah ini untuk rangka di atas itu ya ini ada tiga tiga posisi satu dua tiga ujungnya ini gak usah kita kasih tanda karena nanti akan menyesuaikan oke kita pasang aja dulu langsung kita baut cukup dua baut atau tiga iya setelah kita pasang rangka atasnya selanjutnya ini yang panjang 6 meter untuk keliling atapnya nanti akan kita sambung ke ujung-ujung itu ujung sana ujung sana kita pasang bautnya yaitu atas dan bawah jadi kita kuatkan kalau bisa lebih dari dua lebih baik langsung aja kita pasang kita agak buka sedikit lalu kita masukin tahap selanjutnya kita sambung pipa karena pipa bauan aslinya itu cuma 4 meter sedangkan instalasi kita 5 meter jadi kita sambung 1 meter lebih jadi itu kita sambungnya itu sekitar 100 100 115 ya 115 cm untuk outputnya yaitu lebihannya itu lalu kita potong setelah kita sambung semua tadi tahap selanjutnya kita akan melakukan tanda titik untuk melubanginya ya di sini kita menggunakan pipa 2 in titik pertama yaitu kita lebihin 8 cm ini untuk inputnya dan setelahnya itu kita menggunakan jarak tanam 20 cm kita tandain 20 cm sampai ujung itu lalu kita susun sejajar dan kita kasih garis supaya memudahkan menandainya tapi sebelumnya kita titikin dulu ujung dan ujung ya jadi yang sisanya di tengah itu ngikutin garis ujung dan ujung aja selanjutnya kita tandain sampai sepanjang 5 meter ini ya full proses selanjutnya yaitu kita untuk melakukan pelubangan di sini saya menggunakan hole saw 44 mm itu kalau biasanya pakai netpot itu ukuran 5 cm netpotnya jadi ditanda titik tadi sudah kita tandain tadi langsung kita bolongin di titiknya ya jangan sampai lepas tepat di titiknya oke setelah kita bolongin tadi jadinya seperti ini di sini kita dapatkan 250 lubang tanam untuk jarak 20 cm di pipa 2 dim ya ini ada 10 baris kita pasang dulu karet kebetulan kemarin waktu pemasangan tidak ada videonya jadi di sini menggunakan karet wucus ban ban bekas kita gunakan dan kita ikat di bajaringannya ini lumayan kuat nggak goyang untuk menghemat budget sedikit lah tahap selanjutnya kita memasang plastik up di sini saya menggunakan plastik up ukuran 7 x 3 meter bahan yang diperlukan untuk masang plastik up yaitu ini kayu kayu les tipis ini untuk panjang 4 meter kita perlukan 5 batang dan kita potong-potong kecil dengan panjang 1 meter per 1 meter kita potong sebanyak 17 batang sebenarnya kalau pengen bagus itu pakai spring clip cuman di tempat saya kebetulan 1 batang spring clip ukuran 2 meter itu harganya 50 ribu jadi lumayan untuk menghemat budget kita pakai kayu aja ya untuk pemasangan plastik uv nya 50 ribu kali keliling 17 meter kan lumayan tuh hampir 500 ribuan oh iya selanjutnya kita kasih lakban dulu untuk sisi-sisi yang tajam supaya tidak memprobek plastik up nya ketika pemasangan selanjutnya kita naikkan plastik up nya pelan-pelan aja kalau bisa 2-3 orang biar lebih enak lalu kita baut 1-2 sisi dulu untuk biar gak lari-lari lagi plastiknya jadi proses membaut nya kayak gini ya jadi kayu yang udah kita potong per 1 meter tadi kita ukur ke plastiknya terus ketika udah dapet tanda apa batasnya gitu kita potong menggunakan gunting sepanjang per 1 meter itu setelah dipotong potongnya ini sisi kedua sisinya ya maksudnya setelah kita potong sedikit kayak gini terus kayu yang itu kita gulung ke depan kita gulung ke depan plastiknya sambil kita tarik kencang usahakan kencang ya menariknya biar hasilnya itu bagus nantinya setelah dipastikan kencang lalu kita press kayak gini nah setelah dipress lalu kita baut saya disini menggunakan 3 baut ujung, ujung, dan tengah sekali lagi ya kita pertama itu potong kita ukur jaraknya 1 meter terus potong lagi sisi satunya lalu kita gulung kayunya di plastik gulung rapat dan tarik kencang ya usahakan kencang setelah tarik kencang lalu dibaut baut baut dan baut hasilnya kayak gini ya lumayan rapi lah untuk mehemat banjut lumayan tidak kalah lah kencangnya dari spring clip kita lanjutkan sampai semua sisi kita gulung dan kita baut untuk plastiknya biar kencangnya ke seluruh sisi ini tahap selanjutnya kita ada tips ini untuk memasang tutup pipa input jadi kita menggunakan isolasi bening kayak gini satu atau dua kali gulung terus langsung kita tutup dengan docknya supaya tidak menggunakan lem sewaktu-waktu kita lepas itu bisa dan ini rapat gak bocor ya jadi cukup kita gulung aja terus lalu kita timpa dengan tutupnya langsung udah gitu aja untuk jalur inputnya kita gunakan pipa setengah in sebelumnya kita tandai dulu untuk melubangi letak selang HDPE nya disini input kita menggunakan HDPE 7mm dengan satu jalur itu 2 2 titik sumber input ya lalu kita bolongin aja habis kita tandain tadi setelah kita bolongin kita pasang itu input HDPE nya tahap selanjutnya yaitu kita tetesin dengan lem korea atau lem super G biar gak ada bocor di input HDPE nya semuanya harus kita lem rapat dan keringnya kita lem juga untuk lem pipa biasa untuk sambungan-sambungan input dan input sebenarnya ini opsional ya tergantung desain kalian mau bagaimana input dan outputnya nah ini juga ada bakas potongan rank ini fungsinya untuk menjepit pipa input ini di instalasinya nanti untuk ujung tidak kita lem ya kita gunakan plastik aja terus kita timpa dengan dock supaya memudahkan untuk sewaktu-waktu untuk membersihkan nanti nah ini fungsinya rank tadi untuk menjepit di mejanya ya kita gunakan rank biar kuat opsional sih jangan lupa kita lubangin dulu di jalur inputnya untuk sambungan ke HDPE ke pipa yang jalur tanamnya setelah terpasang pipanya tinggal kita masukin aja ke lubang jalur inputnya oke selesai untuk input setelah itu kita proses membuat outputnya disini panjangnya 190 cm kita menggunakan output talang kotak kita beri tanda dulu kita garis ukuran 190 cm setelah itu kita potong talangnya setelah dipotong kita kasih tutup talangnya dan diusahakan ini lemnya harus banyak ya supaya tidak ada kebocoran lalu kita lubangin di outputnya lalu kita lubangin di outputnya di talangnya itu sebelumnya kita tandain dulu kita ukur lalu kita bolongin dengan hole saw kita sesuaikan dengan pipa 1,5 in saya pakai disini untuk output ke tadunnya diusahakan hole sawnya itu lebih kecil daripada pipa 1,5 in ya supaya dia itu nge-press gitu nah ini sambungan untuk yang lubang ini ini dia itu gak masuk ya emang sengaja saya buat kayak gitu supaya dia nge-press sebelum kita masukin yaitu caranya kita bakar dengan korek aja itu dari bawah kita bakar pelan-pelan kita putarin sisi-sisi lubangnya ketika agak sudah lembek atau panas gitu dia itu kan agak lembek baru kita masukin pipa 1,5 in tadi dan pastikan posisinya itu nge-press ya iya kita masukin aja langsung kita tunggu sebentar sampai kering jadi ini posisinya udah nge-press nah ini dari bawahnya kayak gini nih jadi itu nge-press banget ya setelah udah kering langsung aja kita tetesin dengan lem korea atau lem G super G gitu ini kuat insyaallah aman gak bocor harus full ya lemnya sekeliringan selanjutnya langsung kita pasang kita baut ke mejanya dan jangan lupa outputnya kita lem juga oke kita buat instalasi semai jadi ini sisa potongan talang tadi kita belah sampingnya ya biar agak tipis biar gak kutilang benihnya jadi kita belahnya pakai cutter aja setelah di cutter tinggal dipatahin aja kayak gini dia langsung patah tinggal tekan hasilnya seperti ini lumayan rapi lalu kita akan buat tutup instalasi semai tadi kita menggunakan sisa potongan kita potong kecil kayak gini seukuran lebarnya lalu kita tempelkan dan kita lem dengan lem korea atau lem G ini harus lumayan banyak lemnya biar rapet gitu disini saya menggunakan bekas bathtub ya untuk tandonnya memanfaatkan apa yang ada jadi ini instalasi inputnya dari pompa naik terus itu L terus itu T belok kanan itu eh sorry belok kiri ini untuk ke persemaian di atas ini sebelumnya ada stop keran disitu dan yang T belok kanannya ini ke input dewasanya ini kita uji coba instalasinya dengan air dulu ngecek kebocoran kita lihat ini debit airnya kayak gini ini untuk backwash nya dibuka full ya masih ya kalau kurang debitnya bisa kita tutup backwash nya ini tepat di atas outputnya ya nah ini ada stop keran untuk semayan biar debitnya ini gak gak terlalu kencang gitu soalnya kan untuk pembedingan gak perlu air yang kencang banget nah ini untuk stop keran nya bisa kita setting debitnya itu tutup kita nyalakan nah kayak gitu kalau mau netes pun bisa gitu kita settingnya jadi ini kita taruh tepat di atas output ya ini kondisi di dalam tandon masih ada serpihan serpihan saya menggunakan pompa ini tipe 106 merk amara kalau gak salah dan ini adalah total dari bahan-bahan dan detailnya jadi semuanya itu semua bahan itu totalnya 3.061.000 jadi dengan 3.061.000 kita mendapatkan 250 lubang tanam beserta instalasi dengan bajaringan dan atap plastik UV yaitu untuk penyusutan asetnya itu kalau bajaringannya aja bisa tahan sampai 20 tahun kalau plastiknya ya anggap 5 tahun lah dan kalau instalasi-instalasi yang lainnya itu bertahan lama juga kayak pipa-pipa segala macemnya dan ini adalah modal operasional untuk satu kali siklus panen itu totalnya 231.739 jadi panennya itu satu bulan sekali karena siklus tanamnya itu kan 15 hari di persemayan dan 30 hari di instalasi sampai panen jadi sebelum panen itu nyemai lagi 15 hari sebelumnya dan begitu panen langsung pindah tanam lagi jadi gak putus satu bulan sekali itu wajib panen dan nyemai juga nah sekarang kita asumsikan kita menanam selada dengan 250 lubang tanam 1 kgnya itu isi 8 lubang jadi 250 kita bagi 8 itu mendapatkan 31,25 kg nah sedangkan kalau harga jual normalnya di Kalimantan Selatan itu 30 ribu per kilogramnya jadi dari 31,25 kg itu kita kalikan 30 ribu totalnya 937 ribu rupiah dan kita kurangi dari total modal operasional 231.739 jadi keuntungan bersihnya dalam satu kali siklus tanam yaitu 705.261 rupiah per bulan untuk 250 lubang tanam nah sekarang kita bagi dari total modal instalasi itu 3.061.000 kita bagi 705.261 itu sama dengan 4,34 jadi total waktu balik modal di instalasi itu 4,3 bulan kalau uangnya memang gak kita pakai dan kita balikin lagi gitu ke modalnya dan ini dalam artian perjalanan lancar ya tidak ada kendala dan ini belum juga kayak biaya-biaya distribusi segala macam itu belum dimasukkan ke sini jadi ini masih murni total keuntungan dari kebun kalau untuk HP paper tanaman dan yang lebih detailnya nanti kita buatkan video tersendiri semoga video ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kalian untuk mendapatkan referensi siapa tau pengen memulai usaha hidroponik salih lah mohon maaf terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati